halo nama saya kirana di video ini saya gambar panigiri sebenarnya ini gambarnya udah agak lama 2 tahun yang lalu tahun 2018 cuma videonya gak jadi-jadi karena saya terlalu malu buat dubbing jadi ini saya pakai software fire alpaca mirip-mirip paint tool saya cuma gratis, legal dan enteng, lumayan enteng walaupun gak terlalu powerful kayak clip paint studio oke jadi biasanya sebelum gambar saya tentuin dulu palette warnanya karena mau gambar onigiri jadi pakai warna yang bukan putih tapi sedikit lebih tua dari putih lah gak jauh-jauh kalau misalnya gambar langsung pakai warna putih itu jadi terlalu terang terus kayak agak kontras gimana gitu kecuali jadi kalau emang itu style yang mau ditunjukin tapi saya lebih ke arah realis jadi pakai warna-warna yang agak muted kayak gak terlalu kontras lah pokoknya terus juga onigiri ada norinya nih ada rumput lautnya jadi pakai warna hitam agak hijau-hijauan hijau-hijau lumur lah gitu sama enggak pakai kenapa enggak pakai warna hitam hitam mentok karena supaya enggak terlalu kontras katanya oke supaya gak bingung ditandain dulu palet-warna nya tambahin nasi sama nori jangan main lah biar keliatan rapi dikit oke biasanya saya gambar di satu layer semuanya mulai dari render sampai eh mulai dari sketch-nya sampai render kecuali palet warnanya pakai brush apa ya buat gambar kepala nasi nya pakai brush fluffy dulu kali ya jadi gak satu-satu gambar ee putiran nasi yang segedi gitu kan pegau tangan sebagai artis kita juga harus menjaga tangan oke coba dulu segitiga sejujurnya waktu ngerekam ini saya juga udah lupa step-stepnya kayak gimana di dua tahun yang lalu protect alpha di layer alpha k ini protect alpha ini paling sering saya pakai jadi walaupun gambarnya cuma satu layer kroyokan di layer itu tapi gak bakal berantakan selesai waktu render sangat berantakan sekarang ini udah mulai ngerender pakai brush particle jadi kayak hmm kayak pakai sketch gigi yang digosok di sisir lah kayak gitu brush particle sekarang abis render asap mulai di render secara secara mendetail kenapa kain satu bulir per satu bulir gitu terus sampai tangan tegel sendiri satu-satu di render bulirnya satu kepal nasi mungkin udah lebih dari seratus bulir itu baru di permukaannya itu baru di permukaannya untung aja ini kan baru bukan 3D model sebenernya proses gambar onigiri ini saya cuma makan waktu setengah jam kurang yang mesti temen tegel kedengerin terus mungkin gak berasa kali ya karena biasanya saya nonton anim juga sambil gambar jadi multitasking lah istilahnya jadi yang satu dengerin anim satu lagi gambar akhir-akhir ini saya sering nontonin youtube nya hanaya natsuki terus juga youtube nya sanago emang gak nyambung sih yang satu gamer sama seiyu pengisi suara yang satu lagi 3D master 3D pen katanya itu paling bagus sih hasil-hasil karyanya sanago keren mantep terus apa ya seru aja gitu ngeliat ada voice over nya dengerin reaksi-reaksinya yang jadi youtuber kayak gitu gitu oke sudah mencapai puncak puncak onigiri oke jadinya terlalu jadinya terlalu putih ya keliatannya nasinya kayak benyek gitu hahaha terlalu terlalu kenceng di kopalnya harusnya disini dikasih gap lah sedikit biar keliatan nasinya ini nasi tuh kadang suka bercahaya gitu pagi pagi kalo nasinya basah terus pulen baru aja keluar dari rice cooker barah terus nasinya juga agak translucent itu kan ya kayak kayak transparan tapi gak transparan banget kayak plastik mica tapi oh enggak kayak kertas minyak kalo di atas masuk ke padu sih pasinya agak benyik gitu mungkin mendikinya terlalu semangat kali ya kalo boleh jujur saya juga gak bisa masak kok hehehehe seru masak tuh kalo saya masak biasanya gak ada yang makan soalnya rata-rata pada bilang rasanya aneh terus juga harusnya nambahin gula malah tambahin kecap hehehehe masih inget Winston buatan saya waktu itu gak pake bumbu kayak apa ya gayanya tuh pengen bikin miayam-miayamin lah kayak gitu tapi rasanya amit-amit karena waktu itu nambahin garam keasinan nambahin kecap lalu itu rasanya aneh nambahin garam lagi keasinan lagi nambahin kecap lagi gitu terus sampe kuahnya lebih baik daripada minyak si masih kebayang rasa pusing hehehehe si menderita banget mau makan itu udah masakan saya sendiri bikin nori 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 cuma digambar dulu norinya pake warna yang lebih gelap bikin kotak cheer 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 cep 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 marinya pake baju cerit tuan jangan meraih tadi saya bilang biasanya gambar hanya satu layer tapi ee kenapa jadi nambah layer lagi karena mau dipakein bayangan jadi gak katakan cuma jadi lebih katakan 3 dimensional sebenarnya walaupun sebenarnya kalau nempel, bayangannya juga gak bakal katan sekarang saya pake brush, apa ini namanya flower oh iya, ada brush itu ya ini lebih gampang bikin nori kalau pake partikel kurang keliatan kayak daun wanya lebih keliatan kayak nori kan kalau kalian pernah makan nori, mama suka sih kayak apa ya kayak tumpukan daun-daun kecil gitu sebenarnya kalau dia lihat kalau kalau abis pake laso tuh biasanya ada bagian yang ceket ceket-ciket kayak kayak asalnya j-a-g-a-g-e-d g-e-d gak rata g-g la-rata gitu lah topi-topi tembuki yay terima kasih terima kasih sudah menonton